oke kita sudah berada di dalam mobil, jadi kita coba pasang saja untuk deskamp DCI 1 Series jadi untuk yang pertama-tama teman-teman harus siapkan mountingnya dulu atau bracketnya yang ini ya teman-teman ya, kita pasangkan di bagian atas deskamp DCI 1 Series di bagian ini, jadi disini ada port atau lubang disini ya jadi tinggal kita tempel aja disini lalu didorong ke depan jika seperti ini, jika seperti ini dia sudah rapat ya teman-teman ya oke kalau sudah, ini nanti dulu kita taruh dulu disini lalu yang kedua siapkan untuk kabel power ya teman-teman ya kabel powernya disini sesuaikan panjang kabel dengan kebutuhan mobil kalian ya teman-teman ya kalau disini kita cuma butuh kabel kurang lebih ya 1 meter aja oke ketika sudah dipasang, indikator lampu akan menyala berwarna merah seperti ini ya teman-teman ya oke selanjutnya kita langsung pasang ke deskamp DCI 1 Series di bagian atas sebelah sini nah jika sudah dia akan otomatis menyala seperti ini ya teman-teman oke kita cek dulu kameranya sudah bisa menyala, keduanya di bagian depan dan kamera interior sudah menyala ya teman-teman ya oke jangan lupa teman-teman harus membuka plastik yang ada di perkatnya sebelah sini ya teman-teman ya kita coba buka dulu nah seperti ini pastikan kunci dalam keadaan terbuka ya teman-teman ya jadi permukaannya rata seperti ini bukan seperti ini ya oke rata ke dulu kita tempel dulu lalu kita kunci ke atas jika anglenya kurang pas atau masih miring kita tinggal sesuaikan anglenya di sebelah sini ya teman-teman ya jika sudah sesuai kita kunci kembali oke untuk deskamp sudah terpasang lalu selanjutnya teman-teman juga dapat kamera belakang atau kamera mundur mobil seperti ini ya teman-teman seperti ini jadi ini sebagai opsi saja kalau misalnya teman-teman mau pasang dianjurkan untuk menggunakan mekanik yang handel ya teman-teman ya untuk dipasang di kamera belakang untuk kali ini kita hanya pasang untuk kamera depan saja ya teman-teman jadi yang untuk yang kamera belakang atau kamera mundur mobil harus menggunakan mekanik yang handel oke untuk colokannya untuk kamera belakang bisa menggunakan kabel jack disini untuk dipasang di atas bagian deskamp DC1 seri sini jadi seperti ini untuk pemasangannya teman-teman ya tapi harus dianjurkan menggunakan mekanik yang handel teman-teman oke kita akan bakal nyalain dulu untuk fitur motion detection jadi motion detection ini fungsinya kalau misalnya ada gerakan di depan kita atau mobil sedang berjalan dia secara otomatis akan merekam ya teman-teman jadi otomatis akan merekam sendiri deskampnya jadi kita tidak perlu pencet-pencet lagi teman-teman oke disini masih belum ada menyala ya teman-teman ya untuk perekamannya indikator bahwa dia sudah merekam teman-teman oke kita coba jalan menggunakan mobil ini menggunakan deskamp DC1 seri sini nanti kita coba lihat untuk hasil dari videonya untuk deskamp DC1 seri ini dia juga sudah dilengkapi dengan built-in microphone dan speaker teman-teman ya jadi dia juga bisa untuk merekam suara kita saat berada di dalam mobil maupun di luar mobil teman-teman untuk fitur tersebut kita bisa mute atau matikan suara kita kalau misalnya kita tidak mau suara kita didengar di basecam kita tinggal klik saja tombol kedua dari sebelah kiri disini teman-teman ya kita coba klik tombol kedua di sebelah kiri ini nanti dia akan muncul gambar seperti ini ya teman-teman jadi mikrofonnya dia sudah mute jadi untuk perekamannya dia tidak akan ambil suara dari kita teman-teman ya oke untuk selanjutnya kita akan bahas fitur tentang parking mode atau mode parkir ya teman-teman kita tinggal klik saja klik tombol M di bawah sini teman-teman ada logo M kita klik selama 2 detik nanti dia akan masuk ke menu video lalu kita klik tombol M lagi untuk masuk ke menu pengaturan ya teman-teman disini sudah ada tertera park mode ya teman-teman kita klik OK lalu kita coba nyalakan teman-teman oke jadi ketika mobil dalam keadaan parkir dan mati tanpa ada saluran listrik apapun dia masih bisa untuk mendeteksi getaran yang ada di dalam mobil ya teman-teman jika ada getaran yang muncul deskem akan otomatis langsung menyala teman-teman oke kita coba getarin mobilnya teman-teman kita coba tutup pintu di sebelah kiri saya seperti itu ya teman-teman jadi dia sudah langsung menyala tanpa ada listrik sekalipun jadi mobilnya dalam keadaan mati teman-teman dan bisa dilihat disini dia juga sudah menyalakan logo kunci di sebelah sini ya jadi dia mengunci perekamannya agar tidak terhapus secara otomatis oleh loop recording teman-teman seperti itu oke itu dia penjelasan singkat tentang pemasangan pada mobil deskem di C1 series jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar atau hubungi nomor di bawah sini saya agak pamit sampai ketemu di video selanjutnya dadah ketemu di video selanjutnya ketemu di video selanjutnya selamat menikmati